Ya Allah, rame serame gini songsoy Udah bisa lewat jembatan-jembatan Ini empe empe ya mbak? Iya empe empe Enak gak mbak? Enak, keras Tapi gak mau manda kayak gini loh tempatnya Tuh kan gak ada tempatnya Satu poang itu gak ada satu kelo ya Terima kasih Gelap kurita guys Ini Jadi di songsoy hari ini hujan Kayaknya bukan songsoy aja ya Di mana-mana Hongkong hari ini hujan mendung Dungi gelap banget Jadi suasana di MDR songsoy guys Rame banget ya Banyak banget ini yang mau holiday Orang Hongkong pun gak tau rame banget mau kemana sih guys Nah Jadi biasanya kita tuh kadang sarapannya disini Kalo mendadak gak ada makanan Gak lapar kayak gitu ya Disini ada siomai Ada fishbowl Ada mie juga Ada Apa? Kaitan cai itu namanya apa? Bahasa Indonesia ini apa ya? Kue yang kayak telur-telur kecil itu loh kaitan cai Tuh rame ini guys Rame banget Jadi hujan Gelap kurita di luar guys Kalian bisa lihat Hujannya deres banget Ya Allah Ya Allah Ya Allah rame serame gini songsoy Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Segelap ini Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku sih Ini Gelap banget guys Hujannya turis gelap Hujannya turis banget Jadi aku tuh lagi ada di songsoy Aku hari ini libur tapi gak kemana-mana Di songsoy aja Hujannya deres banget Mengerikan guys Hujannya itu mengerikan Kalian bisa lihat ya Duh Tulap kurita kayak sing sangkut Nanti lah kalo kesini Gimana caranya Ah udah biarin Tadi aku udah tawarin Gak libur Dia bilang Kamu kalo mau libur-libur aja Ya weh Weh tak libur Gak gitu Gelap kurita guys Songsoy Mengerikan guys Hujannya Gelap kurita Tapi ya rame banget Ya tetep ya Biarpun hujan deres Gelap ya Tapi tetep ruame guys Di songsoy ini Soalnya deket MTR Deket sama Stasiun Bis eh stasiun Terminal bis Terminal bis kecil Bis besar Dan deket juga sama pasar 10 menit udah sampai Makanya selalu rame Ini jalan aja Jadi aku tuh mau Nyari sarapan Ini lantainya basah guys Hujan Ini bukan basahnya Dari atas Tapi ketampon Sangking hujan deresnya Kalo mereka semuanya Pada bawa payung Aku gak bawa payung guys Aku tuh orangnya pemales Kalo mau bawa payung Dan kebetulan rumahku gak perlu bawa payung Udah bisa lewat jembatan-jembatan Jadi aku mau langsung sarapan Lampar guys Nah Disini Ada apa yoh Cemilannya Makanannya ada apa aja Iya ada susu Ini empe-empe yoh mbak yoh? Iya empe-empe Enak gak mbak? Enak Keras gak yoh? Ini lembek Yang empe-empe ini mah lembek banget tuh Berapa lagi? 20 Laris kok banyak yang beli Gak keras Kalo yang udah makan tau Lupa aku beli dimana keras gitu loh Oh iya Nah itu temenku bilang Beri di Chandra juga gak enak Di taiput juga Iya kak? Dia setiap minggu beri disini Oh oke 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 Aku cobain juga empe-empe Ya Allah aku pengen belajar tapi males Hahaha 20 Aku gak keren dia jan Aku gak keren dia jan ini Dia jannya mau pergi Aku pengen dia jan sebenernya Gabin tape Tetang Segon Segonnya itu bungkusan pirangan mbak Ada 25 Ada 28 Tapi aku nusik Cezan kun di mbak Iki apa soalnya aku tukung empe-empe 17 Karung ombe 17 Koko sel Cina 17 Air mbak Nah kalau biasanya ini tuh lantai 2 Biasanya aku belanja di depan sana ya temen-temen Nah ini aku kalau mau libur Biasanya temen-temen Indonesia itu Yang ada di Songsoi Kalau libur di lantai 3 Pasar sini guys Kan kalau kesana kita belanja sayur biasanya ya Ini mau duduk liburan biasanya temen-temen di lantai 2 Tiga sini guys Lantai 3 depannya lift ini Langsung rumah makan Tapi aku kalau orang Indonesia itu Aku tuh males banget Soalnya Disitu tuh memang semuanya lengkap Tapi Males sama orang orang Kita tuh susah kalau hujan Liburannya tuh susah Ya Tak nyari tempat duduk Kalau ada kalau nggak ada Ya nggak tahu nanti kemana guys Ini susahnya temen-temen Indonesia Kalau liburan pas hujan Nah Yang rumahnya Songsoi pasti udah tahu semuanya ya Terus beber disini Yang pojokan itu tuh ada Bakso guys Tapi nggak mau mandi kayak gini loh tempatnya tuh Kan nggak ada tempat duduk Kalau udah siang Ini orang Nggak ngale Rujanya tuh Rujanya tuh Rujanya tuh Nanginya tuh Tuh Tuhan Tuhan Ya Allah Tuhan Kayak ini lantai ini Tuhan 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 anginnya melayu-melayu mengerikan kalau teman-teman jadi aku mau sarapan aku tadi tuh beli 20 dolar murah ya jadi aku pengen loh salahnya sih aku pengen tapi saya malsah aku mau kapan-kapan aku yang pangan katanya enak empuk sih soalnya kemarin dulu tuh aku pernah beli gak tau dimana samsipo atau dimana keras gitu jadi mau cobain pmp guys tadi beli pmp dan katanya mulai sekarang itu kalau makan itu gak ada garbo atau sendok gak dikasih jadi harus bawa dari rumah ini tadi dikasih faici, cinta kayak iba tapi lain kali itu gak ada lagi jadi gak dikasih garbo gak dikasih sendok gak boleh sama pemerintah katanya tadi aku pokok indonya bilang jadi kalau ibur harus bawa gak bisa ada faici aku gak apa-apa cuma cerito ini aku mau beli ini 7 dolar minumannya eh ya sarapan jem terus aku pengen bawa siapa terus beli ketan hitam guys ini tadi 5 dolar murah ya 5 dolar ini beli apa itu namanya iya iya kesuan ini apa ini jeneng ini gue gue apa sih risoles tapi bukan risoles kan dia lep bulet ini apa jeneng gue jeneng ya kayak mirip-mirip risoles kayak gitu tapi ini cabainya cabai hongkong ya kalau cabai indonesia lebih enak tapi agak mahal makanya dikasih cabainya hongkong aku tak makan susah ini kalau musim hujan gak ada tempat yang yang bisa nyantai gitu nah disini aku mau makan empek-empeknya dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim dan ternyata susah banget dipotong yaudah aku makan gini aja guys Bismillahirrahmanirrahim aku tuh suka banget ya namanya empek-empek itu gak pernah bosan jadi aku sering banget tuh beli empek-empek tapi pernah tuh beli di gak tau lupa di samsiwa atau dimana ya itu agak keras gitu guys jadi kadang itu agak kecewa gitu loh tapi ini lumayan sih karena kalau di hongkong nemu empek-empek seperti ini udah lumayan ya dan disini juga ada ketan guys jadi di hongkong itu lumayan lengkap banget makanannya ya makanan Indonesia gorengan jajanan pokoknya Indonesia itu lumayan lengkap sih guys walaupun gak seenak yang ada di Indonesia langsung ya tapi lumayan untuk mengobati rasa kangennya makanan Indonesia guys bismillahirrahmanirrahim nah ini udah makan sarapan plus makan siang guys jadi aku hari ini gak makan nasi ya ini aja udah enak udah bahagia guys makan makanan Indonesia nah jadi aku mau ke pasar longfong cari buah yang cocok yang enak yang aku tuh pengen makan buah nage aku tuh gak suka yang apel-apelnya kini gak begitu suka aku sukanya kayak buah nage kayak kelengkeng ini mah ya ini kok gak ngana yang mah pong lihat pong ntar lah gak beli lihat pongnya apa satu pong itu 252 kalau guys jadi aku tadi jadinya beli buah pelengkeng satu pong tapi gak ada satu satu pong itu gak ada satu kilo ya pelengkeng kalau basahkan tarisnya loh dan aku mau langsung pulang tapi paling jalan-jalan lihat toko-toko baju soalnya tuh hujan bingung mau kemana nah aku mau langsung pulang ini nanti tak makan sama nenek nah untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman thanks for watching jangan lupa like subscribe see you di next video bye bye